Hasil seleksi sekot Ambon belum diserahkan ke wali kota Seleksi ke-6 calon sekretaris kota Ambon telah selesai dilaksanakan. Saat ini masih menunggu penilaian yang dikeluarkan panitia seleksi sesuai perengkingan yang nantinya akan diserahkan ke wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian pemerintah kota Ambon. Benny Selano, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKSDM Kota Ambon saat diwawancarai tim DMS Media Group di balai kota Ambon pada Rabu 27 Oktober 2021. Kepada tim DMS Media Group menjelaskan, presentasi yang dilakukan secara terbuka kepada 6 calon adalah seleksi terakhir dan saat ini hanya menunggu kerja sekretariat untuk merampungkan seluruh hasil dari petunjuk pansel dan hasil kerja asesor. Dari kedua hasil tersebut, pansel akan menetapkan ke-6 peserta sesuai dengan perengkingan mereka dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut ke-6. Setelah itu diserahkan kepada wali kota selanjutnya untuk ditindaklanjuti sampai dengan pelantikan nantinya. Selain pansel yang menilai ke-6 calon, kata Benny, publik juga dapat menilai siapa yang terbaik dari ke-6 peserta yakni dari ketajaman pertanyaan dan ketajaman jawaban peserta yang disampaikan kepada pansel saat seleksi presentasi kepada peserta yang dilakukan secara terbuka oleh panitia tersebut. Tahapan yang dilakukan oleh asesmen senter dari Mabes Polri telah selesai maupun tahapan yang dilakukan oleh pansel, itu pun selesai. Tentunya yang sementara sekarang ini dikerjakan oleh sekretariat adalah merampungkan seluruh hasilnya dari ketujuh pansel kemudian menunggu hasil asesor. Nah, kedua hasil ini tentunya nanti oleh pansel akan menetapkan sesuai perengkingan, ya, siapa yang nomor urut 1 dan siapa yang paling nomor urut 6. Kemudian hasil-hasil tersebut akan dicerahkan kepada Pewalikota selaku pejabat pembina kepegawaian untuk selanjutnya di proses lebih lanjut sampai pada tahap peranti. Lebih lanjut, Benny mengatakan, ke-6 peserta memiliki peluang yang sama untuk nantinya menjadi sekot menggantikan Agilatu Heru setelah memasuki masa purna bakti. Karena ke-6 peserta bertarung dengan sangat ketat dan pansel yang sangat hebat dalam memberikan pertanyaan dalam menanggapi dan analisa. Olehnya itu, siapa pun dari ke-6 calon yang nantinya terpilih sebagai sekot adalah peserta terbaik karena seleksi yang dilakukan sangat ketat. Terima kasih telah menonton!